Intro 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 Kitab Lukas Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusut suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayong film. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari romongan Abiyah. Istrinya juga berasal dari keturunan Harum, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi, mereka tidak mempunyai anak. Setelah Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran romongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab, ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam baik suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sebayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tapi, malikat itu berkata kepadamu. Jangan takut, Hai Zakaria. Sebab do'amu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia, Johannes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan menganggung atau menggeras. Dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak-anaknya. Dan hati orang-orang nurhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malekat itu. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Soal aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malekat itu kepadanya. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya kau akan menjadi besu dan tidak dapat berkata-kata. Sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena kau tidak percaya akan perkataanku. Yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran. Bahwa ia begitu lama berada dalam baik suci. Ketika ia keluar. Ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka. Bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam baik suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Sebab ia tetap bisik. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya. Ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung. Dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan airku di depan orang. Dalam bulan yang ke-6. Allah menyuruh malaikat Gabriel. Pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hati. Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar. Dan akan disebut anak Allah yang mahatimu. Dan Tuhan Allah akan menaruniakan kepadanya. Tata daun. Bapak neruhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub. Sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya. Rauh kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang mahatimu. Akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu. Akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya. Elisabeth sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia. Yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian. Berangkatlah Maria. Dan langsung berjalan ke pegunungan. Menurut sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria. Dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria. Melunjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Lalu berseru dengan suara nyari. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini. Sampai ibu Tuhan ku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika selamu sampai kepada telingaku. Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Akan terlaksana. Lalu kata Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah. Juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya. Dan meninggikan orang-orang yang indah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang maha. Dan menurunkan orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya. Karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabeth. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian gendaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya. Bersuka citalan mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata. Jangan! Ia harus dinamai Yohannes. Kata mereka kepadanya. Tidak ada dengan ternyata saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta bantu tulis. Lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohannes. Dan mereka pun heran semua. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya. Dan terlepastlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea. Dan semua orang yang mendengarnya. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata. Jadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan roh kudus lalu bernebuan. Katanya terpujilah Tuhan Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya. Dan membawa kelepasan bagi kita. Ia menemukan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Di dalam keturunan tangan. Angbanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak berubah kalah. Oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Ia disumpah yang diucapkannya kepada Abraham. Bapak leluhur kita. Bahwa ia mengarunyai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya. Tanpa takut. Dalam kekudusan. Dan kebenaran. Dihadapannya seumur hidup. Dan engkau hai anakku. Akan disebut nabi Allah yang mahat. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Untuk mempersiapkan jalan bagi. Untuk memberikan kepada umatnya. Pengertian akan keselamatan. Yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari alatnya. Dengan mana ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyenari mereka yang diam dalam kegelapan. Dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita. Kepada jalan damai sejak. Adapun anak itu bertambah besar. Dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang burung. Sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!